Nah, akan menyebabkan terjadi pembulatan pada wajah atau biasa kita sebut sebagai Moon Face atau Cushing Syndrome. Nah, efek jangka panjangnya juga apabila kita ingin treatment PRP, baik untuk yang wajah maupun yang rambut, maka hasil dari pembentukan plasmanya akan tidak baik. Apa itu steroid? Steroid adalah suatu jenis obat-obatan yang berfungsi untuk mengurangi peradangan pada gejala-gejala penyakit tertentu. Nah, golongan obat ini merupakan golongan obat yang bisa dibilang cukup keras, sehingga harus diresepkan oleh dokter. Nah, lalu steroid sendiri itu terdiri atas dua bagian. Ya, atau bisa dibilang ada beberapa sediaan. Nah, sediaan yang pertama itu biasanya adalah sifatnya steroid yang topikal, yang lazim digunakan pada kulit. Nah, steroid topikal ini biasanya untuk mengobati peradangan-peradangan yang terjadi pada kulit. Misalnya, dermatitis, lalu kemudian ada penyakit-penyakit seperti alergi, atau terkena serangga, dan lain sebagainya. Nah, ada juga obat-obatan steroid ini yang dikonsumsi secara oral, sehingga efeknya bersifat sistemik. Nah, obat-obatan ini biasanya digunakan untuk berbagai macam hal, yang pastinya untuk mengurangi peradangan. Nah, pada penyakit-penyakit yang membutuhkan anti-radang, maka biasanya obat-obatan steroid ini bisa kita gunakan. Apabila kita menggunakan obat-obatan steroid ini dalam jangka waktu pendek dan juga diawasi oleh dokter, maka penggunaan ini akan efektif. Tetapi apabila digunakan terlalu lama, dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka akan menimbulkan efek samping tertentu. Yang topikal misalnya, itu bisa menyebabkan warna kulit yang diberikan steroid itu akan menjadi lebih gelap. Untuk yang sistemik seperti apa, atau yang oral, akan menyebabkan terjadi pembulatan pada wajah, atau biasa kita sebut sebagai moon phase, atau Cushing Syndrome. Nah, efek jangka panjangnya juga, apabila kita ingin treatment PRP, baik untuk yang wajah maupun yang rambut, maka hasil dari pembentukan plasmanya akan tidak baik, karena dipengaruhi oleh efek dari steroid itu sendiri. Terima kasih sudah menonton!